Subsidi dianggap beban, wujud negara, buddha, kapitalisme neoliberal. Jika kita mencermati kebijakan ekonomi pemerintah yang baru saja menaikan harga BBM dengan premis, terpaksa harus menaikan harga BBM bagi buah simalakama. Dimakan mati bapak, tidak dimakan maka ibu yang mati. Artinya menaikan harga BBM akan menyengsarakan sebagian besar rakyat. Tidak dinaikan, maka APBN kita akan jebol. Alasan yang terlihat masuk akal itu sebenarnya adalah kebijakan yang kejam dan sangat berbahaya. Karena sejatinya ini semua dilakukan demi menjalankan Agenda Internasional Monetary Fund dan World Bank yang dikenal dengan nama Konsensus Washington dengan Agenda Ekonomi Neoliberalnya. Secara umum, agenda ini terbagi dalam empat kebijakan utama, yaitu liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat, dan privatisasi BUMN. Jadi mencabut subsidi, menaikan tarif BPJS, BBM, pajak, semua adalah kebijakan uang ketat, ditujukan untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi. Namun sesungguhnya yang tersembunyi dari kebijakan anggaran ketat ini adalah agar tersedia surplus anggaran agar negara dapat membayar hutang luar negeri. Jadi berhentilah untuk percaya bahwa apa yang dilakukan oleh rezim penguasa adalah untuk kepentingan rakyat. Fritjop Cepra dalam bukunya The Turning Point Society and the Rising Culture dan Ervin Laszlo dalam bukunya Third Millennium, The Challenge and the Vision mengungkapkan bahwa ekonomi kapitalisme memiliki kelemahan dan kekeliruan yang besar dalam sejumlah premisnya, terutama rasionalitas ekonomi yang telah mengabaikan moral. Kelemahan itulah yang telah menyebabkan ekonomi kapitalisme tidak berhasil menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang terjadi justru sebaliknya ketimpangan yang semakin tajam antara negara kaya dan negara miskin. Sebenarnya, siapapun yang mau menggunakan akalnya dengan jujur, dengan realitas saat ini akan menemukan bahwa sistem ekonomi neoliberal ini hanya akan membawa kita ke curang berusakan yang makin dalam. Semua agenda kesejahteraan dan kemakmuran tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan rakyat kecuali seperti obat pius yang hanya akan meringankan merasa sakit untuk sementara waktu. Sementara di sisi yang lain, negara, penguasa, dan rakyatnya akan semakin tersandera oleh para orgalki yang hanya akan memposisikan aturan negara, penguasa, dan rakyatnya menjadi budak kapitalisme neoliberal. Terima kasih telah menonton!